kalau sudah terbiasa pakai sandal guys ini kalau yang keluar gua keluar airnya ini sedikit-sedikit selamat menikmati brokado kembali lagi dengan ku Hari Donat kali ini aku ada di kebun guys tegal-tegal aku mau review ini tua lagi jadi aku janjian sama sepupuku dan aku mau menyusulnya guys kita sudah ditunggu ini caranya nih cara proses metewak apa itu apa ini ini babaan ini babaan atau kulit pohon dikeringkan bikin tua itu dikasih itu dikasih secukupnya ya kalau nggak dikasih jadi apa jadi legend jadi legend guys jadi perbedaannya itu cuman cuman aja babaan ya pada kulit itu kalau legend nggak pakai legend murni dari pohon nggak pakai itu itu fermentasi biar bisa oleng Oke guys ayo kita berangkat Hai pemanin jantuan tuaknya Hai kino kerek-kerek kita ikuti ini ini masih sepupu saya sendiri guys sepuluh pohon nggak capek kakinya nih pohonnya tinggi-tinggi nih sampai dikasih tali kan yang terlalu tinggi kalau sudah terbiasa pakai sandal guys Hai yo 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 kita mau mengunduh toak ini sudah di atas pohon pohon toak pohon lontar kita akan mengunduh ini ini baru baru pasang tadi pagi Coba kita buka ya Ayo Kita pasang, kita lihat isinya, kita kelihatannya, dalam kurang soalnya bertaduk pagi, saya dapat segini, lumayan setengah, setengah kurang, dan kita akan mengiris wolonya. Kita pasang, kita lihat apakah petes atau tidak, kita pasang ya sedikit, ini kalau yang keluar, gue keluar airnya ini, jadi gedung sedikit, lemah-lemah, habis juga. Kita akan nanti turun ke situ, kita akan turun di sana. Oke, sudah. Tinggi guys, ini akan dikerek, wow. Cara turunnya guys, karena terlalu tinggi pohonnya, jadi dikerek ini. Yuk kita lihat, dapatnya. Wah, ini kan sore guys, jadi nggak terlalu banyak isinya. Sepertiga. Dan ini pun juga ada. Tempatnya tinggi. Kalau pagi ini penuh guys, pagi ini sore ini baru jam 3. Tiga, sudah diambil lagi. Ini tempat pengumpulannya guys. Wow, sampai sini. Sedikit-sedikit penuh lama-lama ini. Tepatnya pas. Oh, tidak. Tepatnya. wih anggap banyak sore dapat 15 kalau pasti dapat 25 kalau baru turun ini masih manis guys manis ada kas semut semutnya disaring dulu ya bari kerjanya gini guys ini guys nyuci habis itu dia rasanya itu enggak terlalu pahit mantap ya bersih udah lama lima tahun lebih sudah lima tahun menjalani profesi petani tua dan hasilnya ini lumayan nih setiap proses dicuci biar hasilnya itu enak tidak pahit terkadang ada yang pahit orangnya males mencuci sampai bersih penuh ini penuh guys oke cukup sekian video kita kali ini tunggu videoku yang akan datang berikutnya mau review apalagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati